Sidang kasus korupsi cetak sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Tedakwa Supahak balik digelar di pengadilan Tipiko Jambi. Persidangan ikut beragenda pembacuan ponis pidana dari Majelis Hakim Iwayan Sukradana, yaitu Tedakwa Supahak di ponis 4 tahun penjara, subsidia 4 bulan. Ida hanya menjatuhkan ponis penjara, Hakim juga mengharuskan Supahak membayar dendoh sebesar 200 juta rupiah dan duit pengganti sebesar 116 juta rupiah. Kalau duit pengganti tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan kurungan. Tedakwa terbukti dalam langkah pasal dua undang-undang Tipiko yakni memperkayu diri dewi atau orang lain. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Supahak beserta penasar hukumnya maupun jaksa penuntut umum masih nyatuhkan pikir-pikir untuk nyatuhkan banding ke pengadilan Tinggi Jambi.